Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ketika tidak ada jalan keluar dari segala sakit yang kita alami, maka senantiasa ada pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Di tempat yang jauh sekalipun, kuasa Allah tapi nyata-nyata. Mari kita saksikan sebuah kesaksian kesembuhan dari Desa Tompi Ampibabu, Parikimotong, Sulawesi Tengah. Nama saya Adiman. Tempat tinggal di Desa Tompi. Saya punya peneritaan sakit kepala dari kubur. Tapi saya rasa sakit, saya agak pulang ke rumah. Begitu, saya punya mata sakit, menginggir sakitnya. Saya telah tahu cucu saya, Ibus, coba pegang ini. Supaya saya berjalan. Bagi buang air kecil. Dari situ, saya... Penderitaan saya luar biasa. Dari situ saya... Berapa minggu, saya kurang dikasih makan. Berjalan. Kurang ini libus, bikin ikan bubur. Sampai saya bangun. Saya pergi ke dapur. Saya menginggir, Ibus, bagaimana saya punya hidup ini. Saya punya hidup ini tidak lama lagi. Bagi Tuhan. Saya berdoa. Tuhan, tolong saya. Sembuhkan segala peninggir saya, Bapak. Supaya minta saya melihat. Mata kiri Ibu Adiman tidak dapat melihat. Kondisi tersebut sangat membuat Ibu Adiman menderita. Ia sulit melakukan aktivitas. Dan harus bergantung pada orang lain. Di tengah-tengah rasa putus asa, Ibu Adiman tetap menaruh imannya pada Tuhan. Ada orang bilang, Bagi, dipergi untuk operasi. Saya pikir siapa yang menurut saya, Saya tidak punya saudara. Saya berani untuk pergi sama dokter, Suruh pereksan. Dan Tuhan membuka jalan. Dia menyatakan kebaikan bagi Ibu Adiman. Melalui KPPI yang diadakan di desa Tombi Ampibabu, Ibu Adiman merasakan jambahan Tuhan. Dan dia disembuhkan. Bersyukur kepada Tuhan, Saya mendapat kesembuhan daripada Tuhan. Sungguh ajaib puasa Tuhan Yesus. Mata kiri Ibu Adiman dapat melihat kembali, Sehingga ia dapat kembali bekerja. Pujilah Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.